Hai ini nanti kita menjadi Semarang ada teman-teman komunitas Semarang turun komuniti Pak ini tahun ini mereka ulang tahun yang kelima jadi kita mau bincang-bincang tentang aerial fotografi juga semoga kemudian saya tertarik untuk membeli drone Harus Pak Agung sekarang dronenya udah kecil udah ininya ada apa pikselnya 48 megapiksel Pak Oh kecil tapi canggih-canggih ya udah canggih Pak udah 8K videonya Pak masalahnya itu kalau dibawa keluar naikinnya itu boleh enggak atau harus ada masalah Pak dibagas di apa dibagas di kabin enggak apa-apa kok oke enggak untuk di tempat-tempat di luar negeri apakah boleh di luar itu sebetulnya ada beberapa yang regulasinya memang kayak di di Singapura itu sebetulnya harus mendaftar dulu Pak ya mendaftar cuman ya itu kemarin belum sempet daftar karena waktu itu berangkatin dada enggak sempet terbang juga ya kayaknya juga harus punya license juga deh Mas enggak enggak juga Pak enggak juga ya enggak juga ya cuman harus ada permit terus ada membayar ke mereka berapa dolar kalau kalau di mana namanya di Kamboja Mas di Angkor Wat itu ada tarifnya sih untuk itu boleh kalau malah enak lagi Pak enggak usah tapi enggak tahu apakah harus ada license-nya enggak kadang kan ada harus kayak license-nya Mas kemarin kalau saya yang pelajari di mana yang di Singapura itu enggak ada license-nya Pak cuman izin aja ke ya kalau disini apa air nap ya sini ya biar dibahas sama Mas Witi yang biasa berhubungan dengan air nap Semarang soalnya sekarang peraturannya makin komplek kok Pak enggak boleh ini makin ini ya yo selamat sore Mas Fajadinting dari Sumatera nih dari Medan Medan nanti jam 4 ya Mas Wajar ada juga jam 4 ya jam 4 di Sumatera Utara ada Pak bukannya besok ya ini rapat banget Pak ini mal ini aja kayaknya ada juga yang dari Fokus Nusantara juga Pak oh Fokus Nusantara oh iya Mas Andi ya kayaknya ya hari ini siapa belum tahu sih Pak ini kayaknya dia malah ini Pak dari jam sore sampai malam kok jadi apa running terus ya oke kita sih seneng Mas buat hiburan ini menambah ilmu iya Pak sehari-hari Pak untuk ngisi sambil ngabuk burit nih Pak oke Mas Udia mau dimulai dulu apa mau nunggu teman-teman Mas Udia sore Mas Hakim ada Mas Jayadi Salim ada Mas Satria Putra yang kali ini kita memang tidak memakai zoom webinar karena kita memang kita mau ngobrol asik bareng teman-teman truth community jadi nanti biar bisa langsung cek 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 suara belum masuk belum Mas Oki selamat sore Selamat sore Mas Mas Tidak Mas Tidak Mas Tidak Mas Tidak Selamat sore suara belum muncul bro cek 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 suara belum muncul suaranya belum keluar suara Go g Oke Om Midi Selamat sore, bisa kita mulai Suara udah bisa masuk belum? Cek, cek Udah masuk belum? Udah, udah, udah Udah, udah masuk Masuk, udah Masuk, masuk Sambil tunggu teman-teman yang lain ya Teman-teman SDC mana? Belum ada masuk Masuk, kita kerja Sambil tunggu kita slide Yang video Oke ya, video Ultahnya Semarang Drone ya SDC Community Ultah, enggak ultahnya Jadi teman-teman masih seperti biasanya Kita nanti ada 5 pertanyaan Yang akan mendapatkan Merchandise keren dari Bursa Kamera Untuk pertanyaan-5 pertanyaan terbaik Dapat merchandise Dari Bursa Kamera Soalnya enggak muncul, Om Soalnya enggak muncul Enggak muncul Selamat sore, Hardian Suka trouble ya berarti ya Ya, coba di Stop share lagi, terus dimasuk lagi Tapi Apa Sound Centang di bawah sound Sound from Computer itu dicentang Terus sama Optimize-nya dicentang juga Oke, oke, oke Eh Eh Oke 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 selamat menikmati 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 yang lebih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya selamat menikmati yang timantan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati udah selamat menikmati 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 Sulit soalnya Untuk event-event yang Supporting by SDC ini Juga banyak yang cancel ya? Banyak yang cancel Rata-rata cancel semua Karena udah banyak yang kelewatan tanggalnya Karena SDC Cukup banyak Dipakai oleh Bia-bia pelaku event Untuk support di Untuk video Arialnya Jadi selama ini Nggak ada event juga Mungkin agak berkurang Untuk kegiatan dan mungkin ada Yang berkurang juga Karena Bantem ini juga Ya paling kita Ada ini, canting kecil-kecilan ya Jadi misalnya beberapa orang kita Canting kan karena Semarang Drone juga punya Ini ya punya Kayak drone Motoran ya, jadi kita nanti Teman-teman naik motor, kita ke mana Tempat yang ada spotnya bagus Kita hunting Ada sih mas Itu masih jalan Biasanya weekend itu Tapi terbatas kita Nggak berani banyak Karena juga resiko juga Tapi tetap dengan protokol Kesehatan juga sih Masker Dan kita selalu bawa Ensanitizer Ya segitu-gitu aja Daripada juga Yang kita kan butuhnya Juga punya stock Stock file Video dan foto Oke, jadi mungkin Kurang lebihnya Mengenai Komunitas Semarang Di Komuniti Tadi sudah disampaikan oleh Komedi Mungkin untuk Selanjutnya Komedi mau sharing Materi tentang Trip dan trik Motret by drone ya Atau mungkin ada yang Pengen kepo juga loh Pengen kepo ya Pengen nanya-nanya tentang Iya Ini belum ada yang nanya Agak santai aja Oh nanyanya harus pakai chat ya Ya jadi nanti Mungkin kita Nggak akan membahas tentang Regulasi Mendalam Mungkin akan kita bahas Sedikit aja Karena Kerananya memang Bukan di komunitas Tapi di Apa Pemerintah Dan pelaku Apa Penerbangan ya Jadi mungkin Bener ya Kita cuma ngomongin Tentang hobi Motret Terus nge-drone Dimana Yang aman Tapi tetap kita Menjaga Aturan Tidak 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 Melanggar aturan Jadi mungkin Di SDC ini Juga mengedukasi Teman-teman yang Baru punya drone Atau Pengen nge-drone Mungkin Aturan-aturannya Akan Disampaikan oleh Teman-teman Dari SDC ini Karena Memang Sekarang itu Regulasinya Lebih ketat lagi Tidak Terus Waktu Jaman 5 tahun Yang lalu Ya mungkin Nge-drone itu Seenaknya Bisa Dimana aja Tapi sekarang Sudah ada Sanksinya Kayaknya Ya Jadi Realita di lapangan Kan Jadi Ya Biasa kan Orang Kalau untuk Ngikutin Aturan Suruh Terkir Aturan Kan Susah Ya Makanya Maka dari itu Dan lagi Kita beli drone Kan Tidak perlu Ijin Sudah banyak yang jual Kita tinggal beli aja Tapi kan Orang yang beli drone Tentu ngerti regulasi Iya Dan Orang yang baru belajar Baru pengen main drone Kan belum tentu juga Dia ngerti regulasi Ngerti aturan main Nah kita Sebagai komunitas Emang mengajak mereka Gabungkan kita Kita edukasi Jadi Gimana sih Biar Kita aman Bermain drone Biasanya gitu sih Karena Agak susah Jadi banyak Yang Gitu Tentu lagi Maksudnya kita Daerah itu Daerah Apa No Flight Zone Tapi Teman-teman Tetap Terbang Dan Potinya Di upload Iya Nah itu masalahnya Kita juga bisa Taunya Setelah mereka upload Di medsos ya Entah itu Instagram Twitter Atau Facebook Setelah dia upload Baru kita tahu loh Kok ini ada yang Tidak sesuai gitu loh Ada yang melanggar Nah biasanya kita terus Edukasi Itu karena Jangan sampai Gara-gara satu orang Yang berbuat Enggak benar Kita semua Yang hobinya Kita udah Lama Kita udah tertip Kena dampaknya Kita gak pengen Seperti itu Maya kita edukasi Kita kasih Inilah pengertiannya Yang penting itu adalah Keselamatan bersama Bagi pelaku drone-nya Atau mungkin Di penerbangannya Di penerbang Kayak pesawat Itu yang mungkin Resikonya lebih tinggi Jangan kalau Sampai Melanggar itu kan Resikonya lebih besar Betul Jadi memang sebelum kita Landing atau kita main Di drone Kita harus tahu Bahayanya Atau resikonya Kalau kita Menerbangkan drone Tanpa Memahami Aturan mayanya Atau regulasinya Itu kita harus Paham Bahayanya dulu Dan Salah satunya Adalah yang paling Kita Yang memang Masuk ke dalam Peraturan Menteri Perubahan Itu adalah Berhubungan dengan Keselamatan Pesawat terbang Terutama yang komersil Itu yang memang Kita Warning Dan Selain itu Juga Keselamatan di bawahnya Kita menerbangkan Jadi Keselamatan Aktifitas Di bawahnya Misalnya Drone-nya Crash Atau jatuhin Benda di bawahnya Entah itu mobil Atau orang Itu juga Sebagai Pemahaman juga Jangan sampai Terjadi seperti itu Beresiko ya Selamatan bersama Jadi nomor satu Jangan memaksakan diri Karena Kita pengen punya Hobi Hobi yang Jangka Waktunya bisa Bertahan lama Gak cuma Lagi seneng-senengnya Atau-tau gak Gak diperbolehkan Itu kan Menyedihkan sekali Dan sayang Banyak tempat Banyak Ini bisa Dicapture dengan Bagus Dengan drone Cuman sekarang Memang regulasinya Agak Udah begitu ketat Jadi kayak di kota Di Semanglima aja Mungkin Semanglima Teguh muda itu Udah Udah Larangan Kayaknya Ya Aplikasinya juga Udah seperti itu Aplikasi dari Kita Misalnya pakai Merk DJI ya Di aplikasinya Di DJI Go itu Yang ada di handphone itu Ya Itu udah ada Ada kayak Ringnya Ring 1 Ring 2 Ring 3 Ring 1 pasti Yang warna merah itu Yang bandara Ring 2 nya mungkin Warna Kuning Yang ring 3 nya Warna hijau Nah Kalau yang di Simpang 5 itu Juga sebenarnya Itu udah Apa ya Entry point nya bandara Jadi emang Bagi teman-teman yang Punya Kegiatan disitu Emang Harus Benar-benar Ada ya Emang harus Diperlukan izin juga Sebenarnya disitu Ada yang nanya tuh Ya Ini ada yang nanya Dari Mas Wahi Project Bagaimana Cara menyiasati Terbang di tempat-tempat Berbayar Sekarang Misata alam Banyak yang Mengkomersilkan drone Ya Sekarang Ya itu dilema juga Ya Tinggi-tinggi Enggak 10.000-20.000 Ratusan ribu Jutaan malah sekarang Kayaknya baru-bundur tuh Satu setengah juta Cuma dua juta ya Baru-bundur itu Ya Satu setengah Kalau gak salah Di Baru-bundur Ya Carmen siasati sih Sebenarnya gini Kalau memang kita Pingin Dengan Apa ya Low budget ya Kita Bahasanya low budget aja ya Di komunitas itu Sering ada event Kerjasama Misalnya ada event Di Baru-bundur Kita sering Ngajak teman-teman Untuk ikut support Support Ikut kita Jadi Tim dari Semarang Drone Untuk melakukan Pekerjaan Di Buru-bundur itu Misalnya kayak Dokumentasinya Nah itu kan lumayan ya Jadi Kita masuk ke tim Kita bisa dapet Footage-nya Baru-bundur kan gratis Gitu Itu salah satunya Karena SDC sendiri Memang sering Diajak kerjasama Untuk ini ya Untuk Iya Event-event besar Bagi pemerintah Mabudai swasta Betul Itu salah satunya Kalau kita Kalau memang pingin Sering sih kita Ya tapi ya Sarannya itu tadi Emang harus Aktif Aktif di komunitas Biar tahu Infonya Tahu Kegiatannya Nah lumayan tuh Gratis-gratis Vote-nya bagus-bagus Itu kalau yang Emang pingin itu Atau kalau enggak Ya itu tadi Pas ada job sendiri Pastinya bisa lah Dan saya lihat Komunitas paling rajin Apa Kopdar itu adalah Semarang Drone Community Semarang ini Ya Jumat malam ya Lalu di Jumat malam Ya itu juga ada Alasannya Alasan kenapa Kita sering Kopdar Di Jumat malam Event itu Biasanya itu Diadakan weekend Kalau enggak Sabtu Minggu Nah kita Koordinasinya Biasanya di Jumat malamnya Siapa yang mau ikut Terus siapa lagi Yang mau Misalnya tuh Kan ada Enggak semuanya terbang Ya ada juga yang Sebagai Apa Asistennya Ada juga yang Logistik ya Jadi semua berkumpul Jadi satu tim Nanti Pas ada event Atau apa Kita berangkat bareng Jadi Lebih Ini kan Lebih lancar kerjanya Ini Ini yang merupakan Melakukan baju Sekarang Terbang sudah Satu juta Kemarin waktu saya kesana Masih tiga ratusan Ini kan sudah Satu juta Gila sekali Ya Oke Om Edi mungkin Mau sharing Untuk ini Ada di Trip and trick Sekarang Sekarang Kalau ada pertanyaan Langsung aja Saya Ajukan Biar Langsung dijawab Ini teman-teman Masuk seterusnya Ya ini Ya ini sebenarnya Kalau untuk teman-teman Kalau untuk teman-teman Yang Basically nya Fotografer sih Sebenarnya ini Sudah ada semua Ya Jadi cara Cara motret Pasti sudah punya 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 basicnya Cuma memang Ada bedanya Antara Kita motret Dengan kamera Darat Dan kamera Drone Memang Ada bedanya Ada plusnya Jadi memang Kita harus memahami Gimana sih Caranya terbangin Yang safety Sebelum masuk ini Kita ngomong tentang Pemilihan drone dulu Apa mau Ngomong ke materi Motret dulu Gimana Di sini ada Nanti Pembahasannya Tentang Pemilihan drone Untuk Pemula Untuk Apa nanti aja Terakhir aja Terakhir aja Gak apa-apa Oke Oke Mengalir aja Gak apa-apa Kalau memang Mau ada yang nanya Saya tuh Tipe-tipe drone Gak apa-apa Jadi gak harus Sesuai dengan kontek Yang saya Saya sharekan ini Oke Yang jelas Emang kalau kita Mau motret Dengan drone Jadi memang Yaitu tadi Yang awal Sudah kita kasih tau Emang harus tahu Aturan mainnya Itu penting Soalnya Ya Satu yang melanggar Kalau terjadi satu Semuanya ikut kena Oke Nah Kalau udah tau Aturannya Aturan Aturan tiap tempat Beda-beda Yaitu tadi Ada yang berbayar Ada yang enggak Ada yang kita harus Melakukan perizinan Ke air nav Setelah itu juga Kita harus melakukan Perizinan ke Tempat yang mau kita Untuk nerbangin drone Jadi banyak Sebenarnya Itu perizinan Individu Atau harus komunitas Atau harus instansi Individu Jadi Semua itu Ya Semua emang harus Secara pribadi Kecuali Kita misalnya Di air Untuk sebuah Kegiatan Biasanya perizinan Itu dari yang punya Kegiatan Contoh misalnya Om Mandi nih Mau ngadain konser Musik Paul Rolling Stone Nah biasanya Izin itu yang Ngadain izin dari IONya Dari Om Mandinya Dengan melampirkan Iya Dengan melampirkan Data operator drone nya Nanti siapa Pakai drone Biasanya itu sih Jadi Operator drone Tinggal kerja Secara profesional aja Oke Kemudian checklist nih Jadi Drone kita harus Sering-sering kita Lakukan checklist ya Jadi Apakah propeller nya Masih aman Apakah Kameranya juga Masih Bagus Dan baterai nya Karena sering sekali nih Jadi baterai itu Error Itu pas lagi terbang Error Auto landing Nah yang bahaya kan Auto landing nya Di tempat yang gak aman Jadi taruh checklist Oke Nah kita observasi nih Lokasinya Jadi Sebelum kita mau Menerbangin drone Itu emang speknya Kita emang Hapal dulu tempatnya Jadi oh nanti kita Mau menerbangin disini Kita mau ngambil Masih satu Take off nya disini Terus arah Menerbanginnya Ke arah Yang emang Bener-bener aman Kita harus observasi dulu Nah teknik fotografi Pastinya emang harus Bekal Untuk bisa Ini ya Motret yang bagus ya Kalau dari teman-teman Fotografi Udah tau lah ini Tapi emang disini Di komunitas drone sendiri Tidak semuanya Dan Rata-rata Mungkin 75% ke atas Dia basicnya Bukan fotografer Atau videografer Jadi sekedar hobi aja Dia punya duit Dia pengen Mainan drone Beli Gabung Nah Makanya emang Kita Sering Memberikan edukasi Memberikan pelatihan Ya teknik fotografi Karena emang Di komunitas sendiri Rata-rata emang bukan Basisnya bukan fotografer Ini ada pertanyaannya Dari Mbak Ernie Anggreni Oh siap Ya Om cara Bagaimana cara Pemeriksaan baterai Seperti itu Bagaimana cara Pemeriksaan baterai Jadi sebelum terbang Banyak baterai Yang kalau kelaman Mencatnya Kadang melembung Jadi Ya pastinya Dari fisiknya Fisiknya itu Itu tadi Kalau baterai kembung Baterai yang bendung Itu ya Itu bukan berarti Rusak sebenarnya Tapi itu karena Dailnya Jadi itu kan Baterainya Berubah gel Itu gelnya itu Karena udah Terlalu panas Overhead Dia pecah Jadi Menimbulkan Itu tadi Bengkak Itu tadi Tapi bukan berarti rusak Cuma Cuma resikonya Kalau dipaksakan Untuk terbang Kalau di atas Dia overhead Kalau sampai pecah Otomatis Dronenya akan mati Dia akan jatuh Itu yang kita takutkan Itu Prinsipnya Kalau cuma Untuk terbang 2-3 meter Si aman Selama dia Nggak sampai overhead Tapi kalau sampai tinggi Di cuaca yang panas Resikonya itu tadi Sampai overhead Itu satu Nah Dan sekarang kan udah Baterai itu udah Ini ya Smart baterai ya Saat kita nyalahin drone Itu pasti ada Indikator baterainya Kita klik aja itu Yang apa Di atas itu Gambar baterai Kita klik Nanti akan kelihatan Baterai itu Powernya ya Kemampuannya Masih 100% Atau mungkin udah turun Ke 90% Ke 80% Karena seringnya Pemakaian Seringnya dicah Dia nanti akan turun Dari 100% Kemampuannya Dia akan turun Sampai mungkin Sampai 80% Itu Dan ada juga Indikatornya Voltasenya Kita cek aja Kalau voltasenya masih Sama Masih itu Itu Aman Nah itu Ngecek baterai itu Sebenarnya cuma itu aja Kalau yang udah Smart baterai Lebih gampang sih Biasanya malah kita Mau terbang Baterainya Dia gak mau Nyalah Dronenya Kalau apa Ya Udah pernah dipakai Itu drone Baru di charge Atau gimana Nah itu Jelainya Dronenya Gini Sering dipakai Cepat rusak Gak pernah dipakai Juga Bisa rusak Iya Itu banyak Teman-teman gak pernah dipakai Sampai 6 bulan Tau-tau baterainya Udah damat Udah rusak Tau-tau nanti Kameranya Dia Flexibilnya itu Udah gak normal Banyak yang seperti itu Jadi memang Investasi drone Emang Ini ya Jadi gak Gak seindah Bayangannya Jadi emang Berisiko Kalau kita Gak merawatnya Seperti itu Ini Banyak pertanyaan nih Dari Om Julius Mario Banyak kejadian Drone terjadi Flyaway Biasanya Flyaway Kenapa Tip dan trik Mengatasi Kejadian Flyaway Atau Meminimkan Resikonya Flyaway Dari Om Julius Mario Itu nanti Ada Dia satu Tinggal satu Untuk Flashdisk Dari Om Julius Mario Dari Naviri Grossir Nanti untuk Pertanyaan terbagus Gak kasih Oke Om Flyaway Drone Flyaway Kalau sekarang Mungkin jarang Karena emang Teknologi drone Udah semakin meningkat Dan juga Pengetahuan Teman-teman Penerbangan drone Udah agak Bagus Salah satu Penyebabnya Biasanya Satu Dia belum Om Po Belum terekod Oleh drone Jadi Kalau kita lihat Di peta Dia belum nitik Disitu Udah diterbangkan Iya Kalau sampai drone Lock Sinyal Putus Dia gak akan Tahu Pas dia Take off Dimana Itu salah satunya Kedua Interferensi Interferensi Signal Jadi Drone itu kan Ada Ada Kompasnya Di kakinya Biasanya Dia ada Kompasnya Kompas itu Kalau terkena medan magnet Dia biasanya liar Kalau liar Otomatis Betul Kalau liar Dia Dia itu tadi Kembali Akan sulit Membaca itu tadi Jadi Letaknya Letak si operator Dia akan sulit Terus Ada lagi yang GPS Kalau Kalau saya Pernah Nerebangin Di lawang Saya Sering sekali Disitu GPS-nya Nol Jadi Saat di bawah Ada GPS-nya Setelah naik GPS-nya Nol Itu pasti Drone-nya Akan liar Dia akan terbang Semau dia Biasanya Ngikutin arah Angin Itu Kenapa Itu Kalau JPS-nya Nol Jadi Diterima oleh Drone-nya Itu Kosong Hilang Itu kenapa Bisa nol Atau Ya Biasanya Interferensi Seringnya Emang disitu Ada apa Sinyalnya Nggak Bagus Karena kan Berhubungan Dengan Satelit Atau Mungkin Ada Pantulan Misterius Nah Kalau Udah GPS-nya Nol Itu Yang Bahaya Udah Banyak Sekali Yang Seperti Itu Jadi Udah Terbang GPS-nya Nol Dia Pasti Akan liar Kalau Udah Liar Dia Terbangnya Semau Drone-nya Sendiri Ya Resikinya Itu Tadi Kalau Ada Obstacle Pohon Atau Gedung Ya Dia Nabra Tapi Sekarang Drone Yang Terbaru Makanya Kalau Emang Mau Beli Drone Sekarang Udah Canggih-canggih Lebih Kuat Terhadap Interferensi Ini Yang Udah Pengalaman Saya Mungkin Teman-teman Pengalamannya Beda-beda Tapi Yang Udah Saya Alamin Sekarang Lebih Bagus Terhadap Interferensi Tadi Contoh Kayak Dulu Kita Kita Lewat Sampingnya BTS Selama Ini Saya Nggak Ada Masalah Aman Ya Itu Teknologi Lagi Betul Itu Ya Paling Itu Yang Sering Terjadi Itu Biasanya Seringnya GPS GPS-nya Nol Atau Mungkin Di bawah Di bawah Lapan Di bawah Lapan Biasanya Dia Emang Agak Liar Oke Ini Ada Pertanyaan Lagi Dari Om Dayun Cintanya Cara Checklist Apakah Dari SPDJ DJI-nya Atau Kita Buat Checklist Sendiri Maaf Saya Pemula Untuk Checklist Mau terbang Itu Buat Sendiri Atau DJI-nya Sudah Ada Itu Untuk Checklist Itu Kita Sendiri Jadi Kita Memastikan Secara Visual Jadi Misalnya Kadang Gini Kita Naruh Drone Itu Di Tas Pas Kita Taruh Mungkin Aman Pas Kita Perjalanan Sampai Dengan Lokasi Proplor Kadang Sobek Terutama Dengan Yang Drone-drone Sekarang Model Lipet-lipet Sekarang Proplernya Tipis-tipis Setelah Kita Mau terbang Ternyata Proplernya Kalau Bahasa Jawabannya Cuil Atau Sobek Biasanya Itu Setara Miswa Kita Cek Dulu Proplernya Aman Berarti Tidak Ada Masalah Terus Lagi Pas Kita Nyalain Di Bawah Itu Nanti Akan Kelihatan Oh Kita Belum Pasang Memory Disitu Ada Indikator Jangan Sampai Kita Udah Terbang Lupa Memorinya Terutama Untuk Yang Versi Lama Kalau Versi Batu Emang Udah Ada Internal Memorinya Terbatas Terbatas 8 Giga Kita Yang Ngecek Biasanya Jadi Apa Kalau Kita Bicara Jam Terbang Kita Apal Apa Yang Harus Kita Cek Apal Biasanya Sering Itu Tadi Kalau Nggak Baterai Propeller Memori Tiga Itu Yang Sering Lupa Berbanyak Jam Terbang Betul Terus Kalau Itu Cek Untuk Kalibrasi Aksisnya Itu Apa Perlu Tiap Saat Mau Terbang Atau Kalau Yang Drone Terbaru Mulai Phantom Tiga Gak Butuh Kalibrasi Kecuali Di Indikatornya Yang Ada Di HP Emang Dia Minta Kalibrasi Seringnya Kalibrasi Berhubungan Medan Magnet Contoh Misalnya Kita Dekat Dengan Dekat Mobil Atau Kita Apa Dekat Dengan Barang Barang Yang Mengandung Magnet Biasanya Dia Minta Kalibrasi Biasanya Gitu Tapi Jarang Kalau Kita Di Tempat Yang Aman Jarang Sekali Minta Kalibrasi Dan Gak Harus Dikalibrasi Oke Lanjut Dulung Ini Tanya Kita Tampung Dulu Oke Nah Ini Aturan Yang Kita Harus Tahu Kita Bisa Belajar Sendiri Kita Mungkin Bisa Gogling Permen Hub Nomor 180 Tahun 2015 Ini Tentang Aturan Menerbangan Salah Sopnya Area KKOP Terus Macem-macem Ini Yang Kita Harus Bener-bener Memahami Yang Nomor 180 Ini Terus Ketinggian Juga Misalnya Di aturan Ini Ketinggian Dibatasi 150 Meter Di Luar KKOP Jadi Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Itu Maksimal 150 Kalau Di dalam KKOP Otomatis Ada Aturan Lain Yang Atas Kita Ya Dibatuhi Ini Yang Permanuh Ini Yang Bicara Di Luar Area KKOP Jadi Ketinggian Maksimal 150 KKOP Semarang Itu 15 Kilometer Dari Bandara Itu 15 Kilometer Berarti Sekitar Meranggen Itu Jadi Ya Kalau Kita Ngikuti Permanuh Ini Jadi Di Meranggen Kita Baru Boleh Nterbangin Dengan Ketinggian 150 Meter Ini Permanuh Nih Kita Nterbangin Kekan Demak Dulu Baru Terbang Tinggi Untuk Ini Dari Masing Drone Kan Punya Batas Ketinggian Yang Di 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 Drone Itu Kan Itu Masing Beda Atau Bisa Kita Atur Sendiri Jadi Kalau Yang Produk Di Kita Produk Sekarang Ada Aturannya Jadi Emang Maksimal Bisa Sampai 500 Meter Tapi Kalau Kita Emang Mau Ngikutin Aturan Main Bicara Safety Maksimal Disetting Di 150 Meter Ketinggian Karena Disitu Ketinggian Yang Dibat Ketinggian Itu Biar DJ Tidak Bertanggung Jawab Cek Cek Ya Suara Nilang Kalau Kita Merubah Parameter Ketinggian Biasanya Dari Produk Drone Itu Keluar Notifikasinya Bahwa Perusahaan Itu Tidak Bertanggung Jawab Kalau Terjadi Permasalahan Biasanya Itu Oke Oh Ini Ada Pertanyaan Dari Mas Wahyu Project Lagi Adakah Tip Mendeteksi Magnetic File Dan Magnetic Ya Kalau Mendeteksi Agak Susah Karena Kita Bicara Drone Terbang Di Bawah Kita Deteksi Tidak Ada Masalah Setelah Terbang Baru Ada Masalah Tapi Secara Visual Selama Di Area Itu Jarang Ada Contoh Atap Galvalum Di Pabrik Itu Menghantarkan Medan Magnet Jadi Kalau Kita Terbang Di Dekat Atap Ada Gangguan Terutama Kalau Tidak Kompas Sering Kompas Kalau GPS Biasanya Tidak Begitu Tapi Yang Secara Visual Tapi Kalau Kita Di Bawah Banyak Di HP Ada Aplikasinya Untuk Deteksi Tapi Di Bawah Di Saat Kita Terbang Kita Tidak 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 Biasanya Kalau Yang Di Daerah Daerah Kaya Lembah Kaya Air Terjun Biasanya Di Lembah Di Biasanya JPS Biasanya Agak Bermasalah Makanya Harus Hati-hati Sekitar Air Terjun Jangan Turun Ya Di Daerah Lembah Biasanya JPS Agak Masalah Jadi Emang Harus Hati-hati Dan Itu Tadi Yang Emang Di Daerah Yang Banyak Benda-benda Yang Menghantarkan Medan Magnet Oke Oke Dilanjut Lagi Om Sebelum Tanya Selanjutnya Iya Otomatis Itu Tadi Jadi Memahami Aturan Apa Salah Satunya Itu Dari Permen Hub Itu Yang Penting Kedua Itu Ada Setempat Jadi Contoh Kita Di Bali Di Bali Kita Tidak Bisa Sembarangan Terbang Otomatis Kita Harus Tanya Dulu Izin Dulu Jangan Sampai Kita Terbang Ternyata Malah Menimbulkan Masalah Kalau Di Bali Banyak Di Bali Itu Kita Tidak Pengen Menganggut Juga Perjinan Jika diperlukan Contoh Itu Tadi Di Borobudur Memang ada Perjinannya Borobudur Terus Gedong Songo Candi Gedong Songo Ada Dua Kalau Yang Model-model Kayak Cagar Budaya Itu Ada Dua Satu Perjinan Ke Jika Cagar Budaya Setelah Itu Baru Izinnya Itu Dibawa Ke Tempatnya Itu Untuk Izin Lagi Jadi Dua Kali Jadi Izinnya Ada Dua Berarti Pertama Kalau Perlu Izin Dari Air 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 Terus Lagi Ketempernya Ke Lokasinya Iya Mungkin Terbangin Betul Contoh Di Citra Grand Harus Izin Kalau Nggak Sekuritinya Marah Marah Itu Izin Sama Saya Itu Sama Aku Itu Harus Izin Ada Member Saya Yang Yang Lihat Sekuriti Citra Grand Ada Karena Di Citra Grand Itu Kawasan Perumahan Jadi Memang Apa Ya Untuk Kan Prefesi Jadi Disitu Kalau Misalnya Kita Terbang Di Atas Perumahan Mengganggu Prefesi Orang Itu Memang Yang Kita Indari Jangan Sampai Penebangan Teruntung Mengganggu Jadi Makanya Perlu Izin Ke Sekuriti Karena Memang Ya Itu Kawasan Citra Ini Kawasan Perumahan Ya Betul Ya Paling Enggak Kita Menghormati Tugas Masing-masing Kita Jangan Sampai Sekuriti Dimarahin Sama Pandi Kan Kita Izin Sori Itu Dimarahin Sekuritinya Kamu Kau Siapa Siap Oh ini ada pertanyaan lagi nih Tanya dong mas Dari mas Alexander Marshal Apakah aman Drone dioprek Supaya bisa terbang Lebih jauh Dari spek awal Yang mengoprek Kelihatannya Berpengalaman Dengan berbagai Tipe drone Terus pertanyaan Kedua adalah Kalau mau Beli drone bekas Apa saja Yang mesti Diberiksa Untuk memastikan Drone ini Sehat Terima kasih Sebelumnya Mas Alexander Memang Alexander Sudah Sudah Confirm ya mas Ke Bursa Kamera Oke Om Bedi Jadi Apakah Aman Yang Mengoprek Drone Yang pertama Ya Oplek itu Ada macam-macam Ininya ya Kriteriannya Yang Oplek ya Kalau Kita cuma Ngoprek Sekedar Menambah Reflektor Di antena Itu masih Aman Kalau kita Sampai Ngoprek Ke Frameware Ya Dari DJI Sendiri Dari Produsen Sendiri Mereka Juga Nggak Yamin Bahwa Itu Akan Aman Karena Mereka Mereka Juga Punya Proteksinya Sendiri Tapi Yang Jelas Gini Di Saat Kita Ngoprek Untuk Track Jauh Kita Akan Bicara Kemampuan Baterai Jadi Satu Baterai Misalnya Kemampuan Itu Terbang Anggap Aja Efektif 20 Menit Nah Kita Track Sampai Misalnya Sampai 10 Kilo Nah Kira-kira Mampu Nggak Dengan Baterai Segitu Jangan-jangan Diperjalan Diperjalan Itu Ternyata Anginnya Kenceng Atau Diperjalan Itu Mungkin Baterainya Kemampuannya Berkurang Kalau Seperti itu Biasanya Nggak pulang Lagi Lending Di Dimana Biasanya Gitu Resikonya Itu Bicara Aman Gaman Nah Om Andi Kan pernah Waktu Di Bromo Itu Karena Baterai 301 Pas Matahari Pas Buka Saya Kejar Trek Panjang Ternyata Nggak Balik Nggak 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 Bawang 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 Yang Warnanya Sama Kuning Nggak Waduh Nggak Nggak Dari Pagi Sampai 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 Nggak Pula Saya Nyari drone Alaman Walaupun Disitu Ada Di Keluar Sinyal Nyadurnya Dimana Cuman Sama-sama Warnanya Kuningnya Itu Nyari Ladang Bawang Itu Luar biasa Kalau saya Pribadi Mikir Investasinya Kita Beli Drone Mahal-mahal Tapi Kita Terbanginya Ekstrim Kita Beresiko Siap-siap Kehilangan Kehilangan Uang Biasanya Kalau Saya Cari Aman Kita Ngambilnya Sesuai Dengan Kebutuhan Beda Sama Om Mandi Para Longgar Nggak Apa-apalah Hilang Satu Beli Lima Ini Pertanyaan Kedua Kalau Mau Beli Drone Bekas Apa Yang Mesti Diperiksa Untuk Memastikan Drone Itu Sehat Ya Prinsip Beli Barang Bekas Sama Kalau Beli Motor Beli Mobil Beli Kamera Beli Komputer Kita Harus Tahu Riwayatnya Sebenarnya Jadi Riwayat Drone Itu Kalau Kita Di Komunitas Pasti Tahu Ini Yang Maka Sini Dia Maka Mungkin Hati-hati Oh Si Oh Mandi Makanya Serem Ini Air Aja Ditabrak Kita Harus Tahu Riwayatnya Dan Kita Jangan Terkecoh Dengan Tampilan Visual Karena Kita Bisa Mesin Itu Kita Bisa Pindahkan Ke Casing Yang Baru Jadi Tetap Sebaiknya Waktu Beli Drone Bekas Minta Tolong Sama Yang Sudah Paham Dengan Drone Karena Banyak Sekali Orang Beli Drone Ternyata Diterbangin Sering Lompat Kodo Jadi Terbangin Tahu Lompat Lompat Nyendat Kalau Kita Bilang Lompat Kodo Itu Ada Terus Ada Lagi Setelah Dipakai Beberapa Kali Fleksibelnya Rusak Karena Mungkin Fleksibelnya Enggak Yang Original Yang Biasa Karena Orang Kalau Mau Jual Bicara Jangan Sampai Pengen Pengen Untung Banyak Biasanya Pakainya Yang Biasa Biasa Itu Biasanya Tipis Dan Dia Cepat Sekali Rusak Kalau Fleksibel Yang Biasa Atau Mungkin Drone Itu Pernah Jatuh Jatuh Diservis Diganti Casing Normal Lagi Tapi Jangan Salah Sering Sekali Frameware Itu Biasanya Abnormal Kalau Biasanya Dia Abnormal Karena Pernah Jatuh Jadi Kalau Orang Bilang Itu Ciri Jadi Udah Pernah Jatuh Biasanya Ada Cirinya Biasanya Gitu Misalnya Terbang Baru 100 Meter Udah Loh Sinyal Atau Mungkin Gak Stabil Terbangnya Karena Distribusi Powernya Ke Motornya Itu Gak Stabil Ada Seperti itu Ya Sepertinya Ya Itu Tadi Minta Bantuan Yang Emang Udah Memahami Tentang Drone Ya Paling Bagi Baru Baru Lebih Ada Garansinya Oke Itu Oke Itu Oke Mungkin Bisa Lanjut Lagi Untuk Materinya Tom Bidi Nah Ini Kalau kita Checklist Tadi Kan Ada Nanya Checklist Apa Cek Kondisi Agraf Itu Tadi Jadi Kondisinya Secara Visual Dari Proponnya Dan Yang lain Salah Cek Battery Tadi Udah Saya Sebutin Cek Battery Cek Frameware Jadi Saya Pernah Ini Udah Mau Terbang Ternyata Framer Error Dia Minta Kalibrasi IMU Dia Minta Kalibrasi IMU Padahal Yang Mau Saya Shoot Itu Udah Jalan Bisa Bayangin Rugi Jadi Kita Tidak Dapat Apa-apa Malah Dapat Komplain Makanya Sebelum Kita Mau Melakukan Pekerjaan Itu Kita Cek Dulu Sebelum Acara Kita Cek Dulu Kalau Udah Normal Baru Kita Agak Aman Nah Memory Ini dan ini Sering terjadi Dengan Dron-dron Yang Versi Lama Yang Udah Terbang Memory Lupa Itu Sering Aksesoris Pasti Nah Ini Jangan lupa Sarapan Kalau saya Masti Harus Sarapan Harus Makan Dulu Karena Kalau Nggak Makan Tremor Jadi Tangannya Tergetar Jadi Badan kita Arofit Karena Kita Nerbangin Dron Emang kita Mikir Caranya Nerbangin Kita Mikir Manajemen Batere Kita Mikir Cari Angle Yang Bagus Kita Mikir Nanti Terjadi Dron Error Kita Mikir Emergency Landing Dimana Jadi Banyak Yang Harus Kita Pikir Makanya Badan Kita Harus Fit Jangan Lupa Sarapan Jangan Lupa Berdoa Juga Oh Pasti Nah Ini Observasi Ini Enggak Ada Pertanyaan Belum Ada Belum Jadi Karena Ada Observasi Jadi Kita Harus Tahu Jalur Pesawat Terutama Di Kota Semarang Kita Harus Tahu Jalur Pesawat Jadi Dimana Jalur Pesawat Lewat Mana Pesawat Kalau Semarang Pasti Dari Simpang Lima Masuk Arah Apa itu Suara Merdeka Tower Masuk Ke Kampung Pelangi Ke Bandara Terus Satu lagi Yang lurusnya Star Hotel Yaitu ya Lurus Ke Arah Bandara Itu Jalur Pesawat Semua Kalau Circle Pasti Jalan 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 Pemuda Terus Di Marina Itu Juga Circle Pesawat Harus Tahu Jalur Pesawat Penting Kita Takutkan Dari segi Keamanan Pesawat Komersil Interferensi Sini Kalau Di DJI Sudah Keluar Map Yang Jalan Pesawat Kalau Di DJI Itu Dia titik Koordinat Aja Titik Koordinat Dibuat Radius Aja Tapi Kalau Serkel Pesawat Apalagi Heli Penerbah Dia Tidak Masuk Kemana Aja Terbang Dan Ketinggian Bisa Sampai Rendah Kalau Heli Penerbah 30 60 Itu Harus Kita Waspadai Kota Semarang Untuk Pemula Dari Mbak Gita Si Rai Dari Medan Untuk Pemula Drone Yang Recommended Yang Seperti Apa Om Terlebih Kalau Saya Mau Motor Di Daerah Pegunungan Misalkan Danotoba Kayaknya Dari Danotoba Keren Bisa Bisa Share Hatinya Kalau Sudah Punya Yang Jelas Pasti Pertama Budgetnya Dulu Karena Tadi Sudah Jelas Tujuannya Untuk Montret Berarti Kita Bicara Budget Budgetnya Berapa Dulu Karena Kalau Kalau Kita Misalnya Low Budget Kalau Kita Misalnya Cuma 1 juta Otomatis Untuk Beli Yang Bagus Karena Agak Susah Kita Paling Bisa Pakai Yang Tipe Toys Harga 700 Kita Tempelin Kita Pakain Kamera Yang Bagus GoPro 8 Atau Apalah Nah Dari Segi Fotografinya Pasti Bagus Karena Kita Pakainya Kamera GoPro Tapi Pesawatnya Murah Harga Yang 600 Atau Harga Yang 700 Masih Mampu Ngangkat Tapi Kan Kita Mikir Resiko GoPro 8 Udah Berapa Harganya Murah Pesawatnya Daripada Kameranya Kembali Ke budget Jadi Kalau Kita Mau Ngecek Budget Kita Pas Itu Di Online Kita Buka Online Yang Sesuai Dengan Budget Kita Ya Soalnya Sekarang Apa Kualitas Kamera Itu Udah Sampai 48 Pixel Bahkan Ada Yang Megapixel Sampai Ada Yang 65 Megapixel Juga Ya Itu yang Mau dibeli Ya Amin Jadi Mungkin Itu Mbak Kita Serhat Mungkin Kalau Memang Untuk Modet Mungkin Dari Budget Kalau Ngomong Tentang Kamera Sekarang Udah 65 Megapixel Jadi Tergantung Budget Kembali Budget Lagi Tapi Saya Sendiri Pake 12 Megapixel Bagus Kok Jadi Tidak Tidak Harus Yang Mahal Untuk Cuman Untuk Sekitar Hobi Kecuali Untuk Profesional Yang Komplik Dini Yang Harus Meliput Acara TV Atau Acara Pemerintahan Itu Oke Om Midi Selanjut Kita Sayangan Sayangan Terus Pun Tiap lewat Nanya Tiap lewat Nanya Kita yang menerbangin Malah jadi bingung Oke Lanjut Emergensi area Emergensi area Penting Jadi Kita Harus tahu Kalau Seandainya drone kita Error Entah itu Baterainya Entah itu Propelornya pecah Entah itu Apa Otomatik Kita membutuhkan Tempat yang landing Nah kita harus tahu Jadi kita harus Posisikan Oh Kalau seandainya drone kita Error Saya akan landing Di sana Di sana aman Kita harus tahu itu Jangan sampai kita panik Malah Landingnya di Sembarang tempat Atau di Atap lantai 12 Ambilnya Gimana Oke itu Yang tadi Observasi Nah ini Teknik fotografi Kalau Om Andi Sudah tahu Mungkin Om Andi Yang nerangi Kalau teknik fotografi Mungkin Teknik fotografi Kalau Dengan drone Mungkin beda Dengan Fotografi Mungkin dari Anglenya Atau dari Pengaturan Aksis Iya sih Iya tetap beda Jadi Tapi secara Secara basic Ininya Kita Hampir sama Entah itu Apa Komposisi Dan lain-lain Tapi biasanya kita Yang kalau di drone itu Waktu pemotretannya Agak beda Dengan Kamera Darat Ini ada Terus materi Iya Temanya Nah ini kalau Waktu motor itu Pasti pencayaannya Kamera drone itu Nggak bisa dibuat Kayak Kamera darat Jadi Kalau kamera darat Kita bisa Menghindari Silau Jadi kalau memang Ada cahaya Yang liar Kita bisa mungkin Kita hindari Kalau dia Drone kan nggak bisa Dia terbang Dapatnya seperti itu Yaudah Apa adanya Itu penting Kalau misalnya Gelap juga Misalnya Yang mau Portret itu Misalnya itu Kena sedo Kalau di kamera darat Kita bisa main flash Main Cahaya buatan Di drone kan nggak bisa Makanya kita Agak susah Harus benar-benar Pencaya harus Benar-benar Pas ya Nah ini Jadi pagi itu Antara jam 6 Sampai jam 11 tuh Ya kita Biasanya motor ya Ini mungkin orang Beda-beda ya Tapi kita bisa motor itu Jam 6 sampai jam 11 Itu Kalau Sorenya ya Jam 4 4 sampai malam Kalau sore kan Ya kalau malam kan Kita masih bisa Ini ya Untuk apa Untuk Dalam Kondisi low-light Itu gimana ya Drone ya Sekarang Sudah juga Mampu Mengatasi low-light Yang produk-produk Terbaru Sudah bagus sih Sudah bagus Cuma ya terbatas ya Karena kan Drone itu nggak bisa Kayak kamera darat Pakai tripod Yang benar-benar Yang stabil ya Meskipun di drone Ada fitur Tapi itu kan Namanya di atas Kan tetap goyang Jadi kita emang Terbatas sekali Untuk low-speednya Misalnya kayak Mavic 2 Pro Kita efektif sih Di 6 detik aja Itu udah Udah Paling inilah Paling Paling maksimal Biasanya di atas itu Ngesek gitu Goyang Beda dengan kamera darat Kan bisa sampai Mungkin Berpuluh-puluh detik Nah ini angle drone Angle drone Cuma gini-gini aja Yang jelas Kita membedakan Dengan angle-nya Kamera darat Dan angle-nya Jimmy Jeep Jadi Kalau kita di event itu Misalnya di acara-acara itu Ada Jimmy Jeep Emang kita harus Di atasnya Jimmy Jeep Kalau kita Sejajar Tau sendiri Kalau nggak Ditabrak Jimmy Jeep Ya nabrak Jimmy Jeep Makanya Kita harus Cari aman Di atasnya Angle ini Kalau yang 90 derajat Atau 45 derajat Atau yang di atasnya Jimmy Jeep lah ini Di atas 5 meter ya Jimmy Jeep Ya di atas 5 meter Nah ini kan beda kan Jadi Ada Jimmy Jeep Juga kita harus hati-hati Dan kita juga Ngasih porsi juga Yang kamera darat Jangan sampai kita Udah pakai drone Tapi angle-nya Angle kamera darat Makanya Memberikan porsi Sama kamera darat Nah ini komposisi Om Andi udah hafal nih Mungkin teman-teman Yang lihat belum Ya Ini komposisi Fotografi Ya Dipelajari Harus dipelajari juga nih Bisa di Googling Googling juga sih Ada nih Karena Teknik dasar fotografi Tetap harus dipemahamai Tetap harus dikuasai juga ya Jadi Biar Untuk motret itu Kita juga dapat Foto-foto bagus Karena ini Tetap aja Namanya juga motret juga ya Makanya Harus ilmu Basic fotografinya Juga harus Dipelajari juga Ya ini sama kan ya Dengan yang di Kamera darat nih Ada Kultentasio Kembagian ini kan Sama Ini di Kalau kamera apa Foto drone juga pakai ini juga Ini Terus Ya ini ya sama ya Jadi ini Kamera drone juga pakai kayak gini Gak cuma kamera darat Ini juga Contohnya Ini contoh-contohnya aja sih Jadi Nah ini pasti ya Jadi Ini Angle drone tuh yang Yang sering dipakai ya Seperti ini Sama dengan Photography Iya Ini Apa Angle Apa Komposisi Sejuta Droner ini Pasti pakainya Rata-rata Seperti ini Jadi ada Pembagian ya Seperti Tiga bagian Ini ya Ada pertanyaan nih Dari Om Mahi Project Apakah ada seri lain Dari produk DJI Yang kameranya Bisa memotet Vertical Mavic aja udah ya Vertical Iya Vertical Rata-rata udah bisa ya Kalau kamera dari DJI Vertical Vertical tuh kebawah Tuh keatas nih Vertical mungkin Dia jadi Laskan ke portrait Gini mungkin nanti Jadi maksud apa Mode portrait tuh Cuma ada Mavic Pro aja sih Yang lainnya gak ada Iya Mavic ya Tapi kalau mode Iya Kalau mode vertical keatas Yang bisa itu baru Ini apa DJI matris Matris 200 tuh Jadi emang kameranya Masanya emang diatas Jadi dia bisa Apa Ngesutnya keatas Karena sering buat Iya Karena emang sering buat Inspeksi kayak jembatan Terowongan itu Jadi emang butuh kameranya keatas Kalau yang kameranya keatas Iya betul DJI matris yang 200 tuh DJI matris Om Mahi Ini juga sering dipakai Sama temen-temen Apa Temen-temen drone juga Model gini dipakai juga Jadi menghilang ya Jadi Melading line tuh ya Nah ini kalau Ada yang motret Apa itu Jalan tol Jembatan jalan tol ya Semudah-mudahan di inilah Komposisinya Pattern Nah ini sering nih Kalau yang pattern tuh Yang motret Yang vertikal ke bawah Itu biasanya Banyak nih yang seperti ini Jadi kalau misalnya motret sawah Atau motret Apa Mobil yang parkir Yang banyak itu Biasanya model-model Pattern Sudah Ya mungkin itu sih om Oke mungkin temen-temen Ada yang mau nanya Silahkan ketik di chat Beritanya tentang Apa Penggunaan drone Untuk kamera Mampu untuk Observasi ya Ada yang nanya tadi Batas voltase Yang aman Berapa om Voltase Baterai ya Buka catatan Buka catatan ini berarti ya Ya Buka catatan dulu Loh nol ke PAN juga Masing-masing beda ya Masing-masing Drone beda ya Ya Sebenarnya tuh Drone itu Kalau yang udah Smart battery Kan bisa Kita Indikatornya Prosentase Tapi emang disitu ada Voltasenya Dari yang Apa Yang 16,8 Dari sampai Turun sampai ke Yang Misalnya tuh 6,4 4,4 Voltasenya Nah Kalau yang Battery non-smart Biasanya kan ada Indikatornya Kayak buzzernya Jadi Kalau battery udah Voltase berapa Dia Buzzernya itu bunyi Tetetetet Nah Kita turunin Ya Simpelnya Gitu aja sih Ya Kalau Kita mau Maka Drone yang Rakitan Emang harus Bener-bener Voltase Tapi Kalau yang Udah drone yang Beli terus Diterbangin Yang Sekarang Sudah aman Kita tinggal Cek 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 Prosentasenya Aja Prosentasenya Ini dari Temu Om Patur Rahman Om Cara mengetahui Bahwa Battery overhead Gimana Battery overhead Kalau Ya Kalau pakai produk Di GE kan ada Notifikasinya Jadi Biasanya Yang sering Kalau sebelum Terbang Itu Kalau drone-nya Panas Biasanya Emang Tidak mau Dinyalain Tidupin Itu loh Itu tuh Kalau overhead Satu Kedua Kalau Kita mau Nge-charge Baterai overhead Atau Sebenarnya Tidak overhead Juga Di atas 40 derajat Dia tidak Tidak mau Di-charge Juga Itu Kalau Smart Battery Agak Gampang Kalau Emang Dia overhead Dinyalain Tidak bisa Biasanya Gitu Tapi Kalau Di atas Lagi terbang Ke overhead Di indikator Biasanya Ada Ya Ada Baterai Overhead Ada Indikatornya Itu Yang Sudah Smart Battery Kalau Overhead Di atas Tiba-tiba Tiba-tiba Lagi Dia mau Landing Pelan-pelan Kalau Yang Drone Yang Lending Dia Auto Lending Biasanya Auto Lending Dia Tidak Mau Balik Karena Dia Sudah Membaca Membaca Bahwa Ada Kerusakan Misalnya Kerusakan Baterai Dia Otomatis Landing Nah Landing Tergantung Tinggi Kalau Emang Tinggi Dan Baterainya Emang Tidak Mampu Bertahan Ya Otomatis Sampai Tengah-tengah Jatuh Juga Karena Saya Pernah Juga Cuma Emang Waktu itu Bukan drone Yang DJ Yang Rakitan Baterai Itu Error Harusnya Harusnya Emang Pulang Toto Error Dia Auto Landing Nah Landingnya Di Di atas air Di Pantai Marina Ya Sudah Selesai Terus Error Terus Sampai Sekarang Gak Tau Nasibnya Mungkin Aman Dari Corona Malah Karena Di Dalem Air oh, udah diambil nggak bisa diambil karena yang ngapain juga udah masuk, udah dalam gitu nasi ku juga diambil paling udah rusak udah dalam sama penyakut diambil pun cuma udah konslet kan konslet langsung korosi ini ada pertanyaan lagi dari Mas Wahyu nih ada tip untuk pengambilan video areal di dalam indoor saya ada pengalaman terbang di dalam pabrik yang produk single volume GPS 0 dan sering minta kalibrasi kompas nah, ya sama kayak tadi yang udah kita jelasin ya, karena emang banyak material penghantar magnet ya, penghantar magnetik ya tapi ya tuh, kalau mau pakai drone yang tipe sekarang, contoh ya Mavic 2 Pro nih saya nerbangin di gudang, di gudang di dalam itu, di Gatot Suburoto itu nggak ada masalah aman ya karena mungkin teknologinya udah beda ya itu aman kita terbang, kita masuk ke apa ya, selah-selahnya kan ada rak-raknya kayak kita kalau masuk ke apa dulu itu yang supermarket yang di pendurungan itu loh apa itu itu kan modenya rak-rak itu kan nah kita lewat rak-raknya itu nggak ada masalah sih mungkin ya, pakai salah-salahnya pakai drone yang tipe-tipe yang udah terbaru lah karena emang teknologinya lebih bagus kalau yang mungkin yang phantom itu ya ya, yang phantom yang itu emang terus kayak DTS Park juga kayaknya bermasalah tuh makanya kita tunggu tambang oke ini ada pertanyaan lagi nih dari 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 Om Vega apakah sebuah drone ada jam terbang maksimalnya ini juga jagoan ngedrone nih jam terbang ada maksimal jam terbangnya maksudnya ya kalau di di manual booknya kalau saya beli emang nggak ada tertulis ada dia jam terbangnya dia misalnya kalau udah berapa puluh kilometer atau berapa puluh jam itu terus dia nggak boleh terbang sih di manual booknya nggak ada sih tapi biasa yang udah saya alami sih emang kemampuan terbangnya berkurang satu kecepatannya kecepatannya berkurang karena kan motornya ya dia udah udah kemampuannya berkurang terus juga kameranya jadi ketajaman kameranya berkurang dan yang pasti baterainya itu tadi kan tapi kalau baterainya udah saatnya ganti tinggal beli yang baru kan 100% lagi nggak ada masalah tapi yang jelas kemampuan terbangnya berubah jadi terus terutama kalau pas ada angin itu kan dia untuk bertahan terhadap angin emang udah berkurang makanya kalau udah kayak punya aku udah lama ya jual aja jual jualBK ya oke om sekarang spek untuk drone balap itu beda nggak dengan drone yang untuk yang biasa ini apalagi dia lebih lebih cepat atau gimana ya untuk balapan kan ada juga kan race drone beda sih kalau untuk drone yang balap memang speknya beda Jadi kayak kalau kita bicara motornya ya, jadi dia putaran motornya beda, dia lebih kencang. Tapi daya angkatnya lebih kecil. Jadi kalau hitungan-hitungan motor nih, motor itu dinamonya itu kalau kita baca gambarnya, itu semakin nilainya gede itu daya angkatnya semakin kecil, tapi kecepatannya semakin tinggi. Jadi kebalikannya. Makanya kalau drone-drone yang besar, kayak tipe-tipe Inspire itu kan, putarannya pelan dibandingkan sama yang model Phantom, yang model Mavic, dia putarannya lebih pelan. Karena daya angkatnya lebih gede. Jadi dia ngejar speednya ya? Iya, kalau yang racing pasti ngejar speednya ya. Makanya kan dia kafe-nya itu tinggi-tinggi, misalnya sampai 3.000 berapa gitu loh. Kalau yang kayak Phantom kan paling 950, atau mungkin 1.100, paling sekitar-kitar itu aja. Kalau yang racing sampai lebih di atas 3.000 lah. Ini om ada pertanyaan lagi nih tentang regulasi nih. Mas Aji Istiawan, Mas mau tanya, regulasi menerbangkan drone di Indonesia saat ini seperti apa? Terus apakah ada regulasi atau lembaga resmi yang menaungi hal tersebut? Pertanyaan yang susah ini. Susah. Ya, regulasi pastinya yang berhubungan dengan ruang udara itu emang ada yang ini ya. Emang udah ada wawonannya sendiri. Ya, yang atur satu jelas, Kementerian Perhubungan Udara. Yang kalau yang di bandara itu ada namanya Airnav. Itu. Itu pasti itulah. Jadi, perizinan dan lain-lain memang maksudnya ke Airnav itu, ke Kementerian Perhubungan Udara itu tadi. Itu kalau kita mau bicara yang hobi ya, kayak drone ya. Tapi, kalau bicara masalah pesawat, otomatis kayak ada traffic control-nya juga ya. Nah, tapi untuk penindaan di lapangan, pastinya ada Angkatan Udara ya. Itu yang punya hak untuk melakukan penindaan. Misalnya ada pelanggaran batas wilayah dan lain-lain, itu maksudnya Angkatan Udara. Ya, meskipun juga di Kementerian Perhubungan Udara juga dia punya hak untuk itu. Oke, terus. Paling itu aja sih yang kita. Kembali yang menaungin itu hal tersebut, maksudnya mungkin ada kayak federasi atau apa? Yang ini lagi nampil. Nah, ini kalau membahas ini bahaya ini di sini. Berat juga. Yang jelas ini, kalau kita membaca Permen Hub 180, itu di situ disebutkan bahwa untuk drone hobi dan rekreasi diwajibkan ikut komunitas. Itu yang kita tahu, karena kita basically-nya emang komunitas ya. Kita bukan yang kerja pemetaan, kerja yang penyemprotan dan lain-lain, atau mungkin yang pertahanan udara, enggak. Kita hobi aja. Jadi kita emang, perdomanya Permen Hub nomor 180, yang di situ diatur bahwa hobi drone untuk rekreasi dan itu tadi hobi yang ikutnya, harus ikut komunitas. Yang kita perlahnya itu aja sih. Kalau yang lembaga lain itu, ya mungkin, kalau saya sebutin di sini, takut salah juga sih. Cek, cek. Gambar ku. Gambar mu nge-blend dengan belakangnya, O. Oke, mungkin untuk produk-produk drone terbaru, mungkin ada bocoran atau apa mungkin. Ya, ada sih yang terbaru nih. Saya aja juga belum punya Mavic Air ya. DJI Mavic Air 2. Kalau lihat dari speknya emang keren sih. Harganya, kisaran, dari yang basic sampai yang combo, ranknya antara 12 juta sampai 16 jutaan. Dengan dolar yang, dolar saat ini ya, kayaknya ya. Jadi kameranya emang, 12 jutaan ya? Ya, 12 sampai 16 jutaan ya, dari yang basic sampai yang combo. Kameranya bisa sebit sampai 48 megapiksel. Kayak ini ya, Huawei, handphone Huawei itu ya. Dan itu dolar biasa sekali ya kan. 48% itu udah bisa diatang banget gitu. Ya, untuk teman-teman fotografer ya, udah menolong banget itu, membantu banget. Iya. Kalau videonya masih standar 3D 4K ya. Itu nyerah. Itu. Terus terbangnya lumayan nih, 34 menitan ya. Itu di speknya, tapi pasti prakteknya ya, nggak sampai segitu ya, karena emang harus ada angin, ada cara terbangnya juga. Kalau yang kayak Mavic 2 Pro itu, di speknya 30 menit, terus realitanya 20 menitan, eh 25 menitan, ya mungkin itu sekitar 27 atau berapa ya. Dan itu 30 menit. Oke, dari teman-teman SDG ada yang mau nanya, teman-teman ini banyak dari teman-teman SDG, ada Mas Pirsah, Mas Ardian, siapa lagi nih? Selamat sore, Mbak Ratna, Mas Priyo, selamat sore, Mas Vega, Mas Hakim masuk lagi nih. Mas Haji, selamat sore, Mas Haji. Mau kemana nih Mas Haji? Mungkin ini Om, apa untuk, kan banyak pemula juga yang disini, saran drone-drone yang mungkin dibawah budget 5 juta, 6 juta, atau yang untuk pemula apa itu? Kalau bicara merek, pastinya ya, yang teman-teman di komunitas pakai, kan produknya DJI ya. Nah, di DJI itu ada yang low budget, ada yang medium, ada yang kelas premium ya. Nah, kalau yang low-low budget itu ada yang DJI Telo, kayak Om Mandi Perang punya ya, Telo itu ada 1 jutaan ya, itu tuh. Untuk mainan sih. Itu yang low budget. Terus yang medium itu ada, sekarang harga mulai, ya di kisaran 4-8 juta, itu ada Mavic, Mavic Mini, ada Mavic Air 1, ada DJI Sepak. Mavic Mini berapa ya, Bu? Kalau Mavic Mini yang kombo sekitar 7 jutaan ya, 7 jutaan, 7 setengah. Kalau yang basic sekitar 5. 12 megapiksel. Itu banyak teman-teman yang pakai juga ya, Mavic Mini. Hasilnya bagus. cuma emang kendalanya Mavic Mini, Mavic Air, Sepak itu emang disinyal ya, karena dia basicnya transmisinya pakai wifi ya. ini ada pertanyaan nih, dari Om Birsa nih. Ijin tanya, pertama, memory drone yang harus digunakan itu seperti apa? Kedua, lampu indika atau spark yang depan mati, cara menghidupinya gimana? wah ini problemnya kayak aku ya, Mavic Mini. Seprek klub. Ya kalau memory sih standarnya kan emang yang kelas 10 itu ya, kalau untuk video yang cuma full HD, yang kelas 10 udah mumpuni, tinggal nanti, kan ada MB apa yang uratnya itu ya, jadi membacanya, ada yang 96, ada yang 100, paling main di situ aja. Tapi dengan yang kelas 10 itu, untuk yang full HD udah cukup. Nah kalau yang 4K emang harus khusus yang 4K. Ada yang khusus, contohnya yang ekstrim itu ya, ekstrim khusus yang 4K. Kenapa harus pakai yang bagus, memory-nya? Kasian fleksibelnya, jadi kalau dia pakai memory yang gak bagus, fleksibelnya panas, resikonya akan udus. Paling itu tuh aja. nah fleksibel lebih mahal daripada memory. Jadi bisa diganti ya? Iya, kalau fleksibel rusak bisa diganti. Cepat kan, sayang lah, harga fleksibel di atas 300 ribu, kalau memory kan masih ada yang harga 100 ribuan ya. kalau untuk DJ sepak yang lampu depannya mati? Iya. Mati dua-duanya atau apa ya tuh? Kalau yang depan kan yang warna merah ya? Iya, mati satu setengah. Jadi ya sangat separuh. mati semua ya. Mati semua ya. Dapat diganti juga atau mati semua? Mati semua ya. Biasanya sih dari seringnya sih di mainboardnya ya. Jadi mungkin bisa karena emang kerusakan dari mainboardnya atau mungkin dari apa itu? Solderanya. Sebenarnya sih jarang sih kalau yang merah mati ya. Mata yang lampu merah mati itu kalau tapi kalau yang khusus DJ sepak ya. Kalau khusus DJ sepak emang karena lampu itu lampu itu jadi satu dengan ESC. Jadi kalau ESC-nya mati ya otomatis biasanya lampunya ikut mati. atau kebalikannya. Jadi lampunya masih nyala tapi ESC-nya rusak. Ya itu karena sudah jadi satu dengan ESC. Itu kalau yang DJ sepak loh. Kalau punya saya lampu ini apa? Tetapnya bawah itu loh. Tapi kalau diandalkan drone kerusakan itu dengan cara online ini agak susah sih. Emang harus dipegang. Jadi kalau udah dipegang kan kita tahu. Jadi oh kerusakannya emang ini harus didiagnosa. Kalau secara ilmu kebatinan kayak gini emang susah sih. Berarti saya sepegang ya. Itu om Firsah. Berarti saya sepegang om. Ya. Tahun daya hidup nanti dijual aja ya ganti yang lain. Itu ada yang ngomong sepak joss katanya om Firsah. oke ada pertanyaan lain teman-teman? Ini ngomongin Mavic Air yang 2 tuh yang saya sukan dengan remote-nya itu. Mau di-share videonya ada di-share screen tuh. Ada nggak? Video-nya. Video-nya Mavic. Aduh. Ada di handphone. Boleh. caranya nge-share film? Oke, oke, oke. Ya. Dari kan lo laptop? Fel-nya nggak ada ya? Fel-nya nggak ada. Fel-nya nggak ada. Oke, bentar. Sudah, sudah. Sudah, sudah. Kita nyalain dari lalu itu. Oke. Ini Mas Lawan ini. Soalnya udah hitung Mas Lawan. dan juga udah hitung Mas Lawan. Oke. Oke. Soalnya udah hitung Mas Lawan. 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 Terima kasih. Terima kasih. And then, shoot a hyperlapse in 8K. With Smartphoto, every shot is a masterpiece. Yeah, but photos aren't really my thing. Don't worry. We've got you covered. It also does 4K 60P video. You can also slow things down. Way down. And yes, there's HDR video. How's the flight time? It's fantastic. You're looking at up to 34 minutes in the air. A new record for the Mavic series. We've added OcuSync 2.0, so you can fly longer and see clearer. What if I'm not a great pilot? That's where Focus Track comes in, so you can fly like a pro. Or just press a button. Here's the best part. Automatic obstacle avoidance. Okay, but what do I do with all these shots? Here's an idea. Use the DJI Fly app to edit and share your moments with just a tap. So, what's different? A whole lot. Okay, ini yang terbaru ya, Omidya? Betul, betul. Yang 15 jutaan itu ya? Iya. Suka dengan remote-nya, saya. Jadi, bisa dikasih tali. Jadi, kalau menerbangin, agak enak dibandingkan dengan Mavic yang sekarang kan. Karena hape ada di bawah, kalau dikasih tali, layarnya ketutupan. Oh, betul, betul. Itu ada pertanyaan tadi sebenarnya. Tadi ada pertanyaan dari Mbak Ernir ya. Sebenarnya aman enggak menggunakan aplikasi Digimode? Karena beberapa hari ini sedikit galau, karena Digi.co yang asli tidak bisa berfungsi di Realme 5 Pro. Cek, cek. Digimode. Digimode ya? Saya, eh, teman ada yang pakai sih. Ya, selama ini enggak ada masalah kayaknya. Belum ada ini sih, belum ada cerita. Teman pakai Digimode, Terus, misalnya dronenya bermasalah sih belum ada. Tapi, Digimode-nya bermasalah emang sering. Jadi, saya enggak tahu deh. Karena saya bukan, enggak pakai yang model gitu. Oke, berarti Digimode kayak ini Digi.co itu ya? Ya, Digi.co yang udah, kalau ya itu tadi, kalau udah, apa, bicara yang dioprek gitu. Dioprek. Biasanya yang Digimode tuh yang nanti, kalau Digi.co itu warnanya biru, Digi.co nanti warnanya merah itu, yang tampilannya itu loh. Tadi enggak bisa dipakai di apa, Om? Enggak bisa dipakai apa? Pakai Digi.co yang biasa. Lebih pro dari yang Digi.co ya? Digi.co ya? Enggak, tadi yang Digi.co-nya katanya enggak bisa dipakai di apa? Dipakai di apa ya? Oh, karena Digi.co yang asli tidak bisa berfungsi di Realme 5 Pro. Digi.co yang dia tidak bisa berfungsi di Realme 5 Pro. Itu mungkin di handphone-nya dia ya? Oh, handphone ya? Tipe handphone ya? Ya. Tipe handphone. Redmi kok Realme. Redmi. Hah? Redmi 5 Pro toh? Ini tulisan Realme. Maaf. Redmi ya? Ya, ya, ya. Redmi 5 Pro. Masa enggak bisa ya? Karena beberapa hari ini sedikit galuh karena Digi.co yang asli tidak bisa berfungsi. Apa karena ini harus di-hardware ya? Mungkin ini-nya kali ya? OS-nya ya? Oke, mungkin ada pertanyaan lain di teman-teman? Dari Om Yoyo? Ini dari Om Mendi Abung nih. Kalau unboxing Mavic Air itu kasih kabar ya Om Widi. Unboxing. Nanti mau di-share di Youtubenya Om Midi. Enggak tahu datanya kapan. Pengiriman itu agak susah soalnya. Oh ya, benar. Ini karena... Pasti masih satu bulan. Iya, tapi masih satu bulan. Rahasia. Ini semenjak... Ini lanjutkan dari Pak Erni tadi. Semenjak update OS terbaru pengguna HP, Realme ini sering terkendala Digi.co. Redmi ya? Enggak tahu. Eh, Realme ya ada ya kayaknya Realme-nya. Enggak, enggak tahu. Itu Samsung. Memang ada, merek Realme memang ada. Wah, enggak gaule. Mungkin harus di-update ya, mungkin ya. Kan software-nya... Itu katanya kada-kada di-update. Kada-kada di-update iOS-nya malah jadi enggak bisa. Kada-kada di-update, berarti gimana itu? Aduh, ya itu. Ya, kemarin ada juga kesini ke tempat saya itu pakai iPhone S... S... Berapa ya? S7. Pakai iPhone S7 enggak bisa di-install DJI Fly. DJI Fly yang untuk nerbangin DJI Mavic Mini. Itu iPhone S7 enggak. Karena saya bukan teknisi handphone ya tetap bingung kan. Ini gimana gitu loh. Saya coba, ini takut-takut enggak bisa ya. Nyerah saya. Itu handphone yang bagus untuk ngedrone itu apa, Om Budi? Sebenarnya bagusnya relatif ya. Saya aja kalau ngedrone cuma pakai Redmi 8 Pro juga enggak ada masalah. Tapi teman ada yang pakai iPhone S8 ya. S8 atau S9. Malah overhead. Jadi pas buat ngedrone malah overhead. Panas ya ini punya ya. Ya, enggak jaminan juga sih. Tapi pakai yang biasa-biasa cukup lah kalau buat saya. Ya, ini saya bacakan untuk ini ya. Pemenang merchandise ya. Nanti teman-teman yang menang ini nanti di screen capture ini nanti untuk di-confirm ke pihak klik bursa kamera ya. Pertama ada Mbak Ernie Anggreni, sore Mbak Ernie. Terus kedua ada Mbak Alexander H. Marshal. Yang ketiga ada Mas Fathur Rahman. Masih ada di sini ya mungkin ya. Terus yang keempat ada Mbak Gita Sirait yang tadi dari Medan ya. Terus yang kelima ada Mas Haji Setiawan. Nanti teman-teman yang saya sebut ini nanti di-capture ini nanti bisa untuk confirm ke bursa kamera untuk pengiriman atau pengambilan di GIL. Kalau ke Semarang bisa diambil langsung. Kalau misalnya memang jauh nanti dari biaya adminnya bursa kamera akan telepon atau konfirmasi untuk pengirimannya kemana. Ini ada Mbak Benini, korak oleh Melo dia. Tanya dulu Mbak Dapadadia. Oke, media ada yang mau disampaikan lagi Om? Ya, paling gini aja sih. Bagi teman-teman yang emang berminat, mau tentu pengen mainan drone untuk fotografi atau videografi. Lebih nyaman ya. Kita nggak bicara aman, tapi nyaman kalau bisa gabung ke komunitas. Komunitas bisa manajar ya. Tapi kalau di Semarang kan memang yang banyak kegiatan itu Semarang drone. Jadi kalau udah gabung nanti kan banyak ada edukasi. Baik dari internal Semarang drone sendiri, juga kadang dari Airnav, dari Kemenhub, dari Penerbat, atau mungkin dari pihak-pihak lain yang emang berkomentang dari hobi drone. Jadi kan lebih enak. Daripada misalnya individu merbangin kalau ada masalah, kasihan kan. Ya kemarin pernah ada, untung aja member jadi. Member melakukan kegiatan yang menyalahi aturan, ya otomatis kena sanksi ya. Tapi karena dia member Semarang drone, ya sanksinya diperingat. Enggak, enggak. Enggak berat. Iya. Terus ini om, mungkin untuk teman-teman ini, adegan teman-teman dari luar Semarang juga, mungkin tempat-tempat yang bagus untuk ngedrone di Semarang, dan aman, dan nyaman, dan tidak melanggar aturan. Gimana om? Banyak seputar pinggiran Semarang ya. Jadi mulai, apa itu, mulai Mijen, Mijen, Limbangan, Boja, sampai Temanggung, sampai Bandungan. Banyak tempat-tempat yang bagus, sampai diheng. Dan kita emang saat ini emang kalau hunting emang arahnya ke sana ya, di samping cuacanya sejuk, pemandangannya enak. Dan juga ya kita menghindari resiko lah, karena di kota Semarang kan ada bandara yang resiko tinggi, di samping membahayakan pesawat juga, membahayakan nama baik kita, kalau sampai kita keciduk sama instansi yang terkait ya. Itu sih kalau ya. Kalau di daerah dari Semarang ke atas itu, memang karena bukan jalur penerbangan ya, jadi izinnya mungkin tidak diperlukan izin yang instansi atau apa ya. Ya, lebih-lebih, ya lebih gitu. Jadi, karena memang udah di luar KKOP, cuma emang kita tetap harus waspada, karena masih ada heli penerbat, heli basarnas, dan heli-heli latih lainnya. Jadi, kita tetap harus waspada. Contoh di BSP kan, kita tahu tuh om, pagi-pagi jam 7, selivar-selivar itu ketinggiannya menyampluk antipetir itu. Iya, betul. Terus, Nganom, kegiatan TSDC selanjutnya apa nih? Setelah nanti mungkin pandemi, twist. Kita udah nanya tuh, Nganom. Apa sih? Cara join Semarang ke drone gimana? Poin dari bagi tas kiraid. Iya. Tadi mungkin telat ya, ya. Jadi, di awal kita udah bicara untuk gimana gambungnya. Emang nggak mau dijelaskan kembali? Cara gambungnya simple aja. Buka aja website kita www.semaranggroundcommunity.com Nanti klik yang menu itu menu ada di pinggir-pinggir kiri, pojok atas itu ada titik tiga, itu ada garis tiga. Diklik aja, nanti klik member, nah, nanti disitu ada tulisan belum join, klik disini, ya klik aja. Udah, isi aja nama, terus drone yang dimiliki, nomor handphone, nah, nanti akan mendapatkan nomor ID, nomor ID nanti akan kita masukin ke list member, kita posting di message kita, dan itu semuanya gratis, daftarnya gratis, jadi member juga nggak ada iuran, mau hunting, mau misalnya apa juga gratis, enak kan? Yang bayar tuh kalau makan, makan bayar sendiri-sendiri. Contoh kalau kopdar, biasanya makannya bayar sendiri-sendiri, ya beruntung kalau ada teman yang emang bayari, dan itu sering sih. Jadi, tau-tau kita mau bayar, saya masih bayar sendiri-sendiri bayar sendiri. Saya masih bayar sendiri. Berarti www.semarang.dronecommunity.com ya? Sambung semua ya? Halo? Ya, semarang.dronecommunity.com ya? Semarang.dronecommunity.com ya? Halo? Iya, semarang.dronecommunity.com. Oke, Mbak Gita, siratnya dari mana Mbak Gita, Mbak? Mungkin kalau dari jauh siapa-siapa. Oke, ada pertanyaan Om Fian, Om Firesa, Om Ardian. Ada yang mau disampaikan? Om Julius Mario juga ini kemarin, dia juga menerbangkan di luar negeri, ya mungkin ada pengalaman Om Julius Mario. Om Julius Mario, saya buka untuk speakernya ya. Om Julius? Ya, mungkin cerita tentang kemarin kayaknya ke luar negeri juga sempat menerbangkan drone ya? Dulu ya, sekarang nggak pernah lagi. Karena hampir... capek bawa-nya drone, kadang di bandara juga banyak pertanyaan, jadi ribet gitu. Dan hampir... Karena kita seringnya tournya itu kan bukan tour yang fotografi, yang ibaratnya backpackeran, jadi kita tournya ikut paket karena dapat dari operator. Jadi ya operator kalau kita biasanya di tempat wisata itu sebentar-sebentar. Jadi kita mau menerbangin, ribet juga, terus kedua banyak aturan juga. Hampir dikatakan di luar negeri sekarang hampir dikatakan nggak boleh mainan drone, kecuali nyolong-nyolong ya. Tapi resikonya, saya pernah tanya gitu, ya kita udah warning, nggak boleh drone, tapi kalau Bapak ngeyel, ya silakan. Ya kan? Resiko di tanggungi sendiri. Ya, terhadapnya benar-benar gitu. Bahkan di Vietnam itu larangan keras. Ada bisa bawa drone kan, Mas? Masuk ke bandara, drone-nya disita. Boleh diambil, nanti pulang. Kan repot sekali. Oh, seperti itu ya? Ya. Kalau masuk bagasi? Ya kan pasti, kalau bagasi nggak boleh, kan ada batunya, Mas. Harus kabin kan? Nggak boleh. Kalau bagasi apa lagi, Mas? Kita masuk bagasi, kelihatan itu ada baterai, suruh bongkar, Mas. Itu lebih repot lagi. Biasanya kabin. Cuma kabin, ya itu. Ada yang lolos. Tapi kalau lolos pun, biasanya itu. Susah. Kita mau nerbamin juga, di tempat wisata banyak sekali larangan. Nggak boleh. Kecuali memang sedikit agak laut gitu. Kemarin saya waktu ke, keluar itu ke mana? India, terus ke Singapur, sama ke Turki itu, Alhamdulillah bisa. Ya, bisa terbang. Tapi memang nggak, bukan di daerah kota. Karena memang mungkin di kota, peraturan lebih ketat sih. Ya Alhamdulillahnya sih, drone-nya bisa keluar masuk dengan aman. Jadi terakhir itu saya ke, apa, Norwegia, itu bawa drone bisa terbang. Cuma, karena cuaca ekstrim, jadi nggak bisa juga. Karena dingin banget kan. sempat ngerang juga. Kalah-kalah berani ya. Dingin banget. Minus karena saat itu minus di Norwegia dan Finlandia ya saat itu ya. Tapi setelah itu, kejadian bahwa drone banyak repotnya, malah nggak pernah. Pernah sih kepikiran bahwa sepak kecil-kecil itu mah lebih nyaman ya, daripada yang lebih gede. Tapi sekarang, track-tracknya hampir dikatakan nggak pernah. Karena, ya itu, lebih ketat kayaknya larangan. kecuali kita memang bandel ya. Kita bandel ya. Itu biasanya ini. Bunda bandel ya dapat foto, dong. Ya, kadang kepikiran kuno. Tapi, cuma pernah di luar negeri itu, awalnya udah horror sendiri sih. Karena pernah, ya itu. Kadang tour leader juga. Apalagi di kota ya. Saya pernah juga sih, oh, ada parno juga. Agak parno juga. Takutnya, kalau ada masalah kan, itu kan hukum orang lain kan. negara orang lain juga. Jadi, lebih ribet biasanya. enggak gitu. Ini, Alexander ini, kalau Vietnam pasti, boleh bawa drone. Vietnam pasti keras banget, benar. Ya, kalau Vietnam pasti hampir katakan, tidak, tidak bisa ya. Saya udah tiga kali ke Vietnam. Pertama, saya udah review di internet gitu ya, boleh enggak yang bawa drone gitu ya, blablabla. Tapi kok banyak, negatifnya gitu. Ternyata, setelah di Vietnam, saya tanya juga memang, hampir larangan semua. Boleh mas, pernah kejadian ya, dari orang Vietnam sendiri, pernah kejadian gitu, sanksinya keras, kecuali izin. Izin memang dikasih mas, cuma izinnya, kita enggak bisa instan. Harus nunggu tiga hari. Saya pernah tanya. Tapi ya, memang kebanyakan di daerah negara-negara yang, konflik itu, penggunaan drone itu memang, dilarang keras. Kayak di India itu, yang di daerah, ke arah, mana, Kashmir itu kan, di sana sering, perang ya. Jadi, ya itu sudah diperbolehkan memang. Kayak Vietnam mungkin, karena sering juga itu, mungkin juga dilarang. Kemungkinan Cina itu malah, lebih kanu mas, lebih. Saya pernah tanya, di Cina malah, ini, agak bebas, karena DJI juga ada di Cina, mungkin agak longgar, kalau di Cina. Saya pernah tanya-tanya, kalau di Cina, agak longgar, tapi saya enggak pernah juga, bawa drone juga di sana. Di Cina enggak no mas? Itu aja. Bebas di Wuhan, tapi menerbangannya. Sekarang ya mas? Oke, ada yang mau berbagi lagi, teman-teman? Om Priyo, mana Om Priyo ini suaranya? Om Fian? Mau ngomong Om Fian? Om Firsa? Om Firsa ya? Oke, Om Firsa tak open. Ini kan juga saran dari Om Widi dulu sih, Om. Kalau ada yang member baru ingin belajar, bisa ke saya. Tapi saya juga usahain, bisa buat belajarin. Katanya SDG punya drone class ya? Dulu kan pernah membuat acara female drone class di Ferris Citeragren ya? Itu masih berlanjut atau enggak ya? Si Mel, kalau yang perempuan itu, ada sih Om membernya kemarin, ada satu yang baru. Dibuat lagi kayak drone class, kayak menarik juga itu. Ya, namanya itu, kalau yang mau ikut join, member latihan, itu Droner Semarang, Om. Droner Semarang. Ya. Oke, Om Widi, ada rencana ini dan buat class lagi enggak, Om Widi? Nah, itu Om Widi. Suaranya, Om. Suaranya. Om Widi pakai yang mana? Cek, cek. Kita sebenarnya yang masih membuka yang female class ya, female drone class, kemarin baru ada dua ya, kalau enggak salah kemarin. jadi kemarin dua, ya kebetulan kakak beradik sih, jadi, itu kita ajak, kita pertama, kita kasih pengenalan drone, cara-cara nerbanginya, setelah itu dia pengen ikut kita hunting, jadi kita ajak hunting juga. Nah, cuma ya itu tadi, karena mungkin, cewek biasanya sih kan, agak minder, biasanya kalau ada cowok. tapi paling enggak, dia masih aktif di grup, grup kita, ya di situ masih nyima, masih ngobrol, tapi bagi teman lain yang misalnya tuh, cewek ada yang minat untuk berlatih, langsung hubungi kita aja, hubungi kita, nanti kita buatin jadwalnya, kita kasih, kalau memang belum, belum paham drone, kita kasih pengenalan drone, nanti sambil dilatih sama teman-teman juga. Tentunya, pemahaman tentang drone, dan juga mungkin, regulasi yang harus diperhatikan juga, jadi biar, apabila bisa nerbangkan, tapi tetap patuh peraturan juga. Karena keselamatan bersama, adalah segalanya. Oke, ada yang bertanya lagi nih? Pak, dari 96, langsung ke-25 ya? Iya. Sebagian tadi ada yang buka, izin buka, tadi yang dari mana, Indonesia Tengah, Mas Ishak tadi, izin, di sana sudah buka kan? Sudah waktu buka. Oh iya. Mas Prio, mau nanya Mas Prio? Sebelum kita, akhiri pertemuan ini. Jadi, teman-teman, ini adalah, kegiatan dari Forum Fotografi Semarang, yang di mana adalah, kita mengikuti anjuran pemerintah, di Imbu untuk selalu stay home, makanya kita membuat, kelas online lah, kelas online, berbagi, tentang ilmu dan, pengalaman teman-teman, baik dari teman-teman komunitas, maupun teman-teman fotografer, dan kita sudah seri Tengah Sembilan ini, jadi, insya Allah, next, kita akan mendatangkan pemerintah penjara lagi, yang lebih bagus lagi, dan, dari teman-teman Semarang, Mas Hakim, ini ada Mas Hakim juga, insya Allah, dalam kalau tidak, minggu depan, tidak akan mengisi, terus nanti ada, Om Beni juga akan mengisi, tentang editing, apa, fotograf, editing foto, jadi, kegiatan ini, semoga bermanfaat, bagi teman-teman, karena, selain untuk mengisi, apa, waktu selama di rumah, juga, kita berbagi ilmu, berbagi pengalaman, dan, Alhamdulillah, responnya bagus sekali, dan, kita juga, support dari, bisa kamera, juga dari, mana, ini nanti kita akan ada, support dari, pihak kamera, cuman kita belum bisa sebutkan nanti, kita sebutkan dari, kamera yang akan support untuk pembicaranya, jadi, mungkin Alhamdulillah, kita akan ada pembicara dari, kamera ya, dari, apa, produk kamera lah, atau saya sebutkan aja ya, dari Sony lah, nanti, Bismillah, mungkin tanggal 7 itu, kita ada Mbak Vivian, Jiang, yang akan, tentang editing foto ya, sebelum saya tutup, mungkin ada yang mau bertanya lagi, tadi untuk audio, sudah saya, kirimkan, nanti kalau, kalau, apa, teman-teman yang, yang memenangkan idea tadi, bisa kontom ke, Instagramnya, kamera di, add click, bursa kamera ya, di add click, bursa kamera, nanti bisa, langsung kontom itu, bisa, nanya ke, adminnya, jadi biar, kapan untuk penyerahan hadiannya, nah, ini ada pertanyaan, terakhir nih Om, dari Om Vivian, kalau ada yang mau latihan, di mana Om? Kalau ada yang mau, ikut latihan, mau, latihan di mana, misalnya? Ya, biasanya kalau mau latihan, emang kita tentuin, area terdekat sih, area terdekat dari, contoh misalnya, mau apa, trainernya, atau mungkin yang mau dilatih, tapi kalau emang, misalnya emang, berani jauh, ya, di, kita memang harus, selama ini, kendalanya emang tempat, tapi kemarin kan, Om Mandi pernah nawarin, di Citragren aja, nanti mungkin di Citragren, sebut nama Om Mandi, seanggak, lewat, lewat perbatasan, aman, gak ditembak satam, cintang Pak Agung juga nih, cintang Pak Agung. Oke, teman-teman, terima kasih sekali, untuk, atensinya, dan kehadirannya di sini, boleh gak saya minta, reaksinya, untuk ngasih jempol, di ini, biar saya, apa, saya foto, print screen, itu di bawah, ada, ada jempol, sama tepuk, tapi tidak pilih yang jempol, ya, oke, bisa jempol semua, bisa jempol semua, saya, saya print screen, jempol semua, jempol semua, reaksin, di reaksin, ya, kalau hilang, diisi lagi, yuk, satu, dua, satu, dua, jempol ya, oke, Om Julius mana Om Julius, oke, terima kasih sekali, next, kita akan, dengan pembicaraan yang lain, semoga dalam sehari dua hari ini, kita sudah bisa rilis, nama pembicaranya, yang pasti kita, yang tanggal tujuh itu, sudah dari, biar Sony Kamera, nanti yang akan support, untuk pembicaranya, dan insya Allah, nanti ada Mas Fajar, Kristiano juga, yang akan, mengisi dari, Sony, selamat sore, Mbak Ratna, mudah-mudahan, kegiatan ini, bermanfaat, dan, apa, kita berdoa, semoga pandemi ini, segera berakhir, sehingga kita, teman-teman, bisa beraktifitas, seperti sejakala lagi, dan kita lawan Corona, semoga lebih cepat, dan mudah-mudahan lebaran ini, kita sudah bisa kembali lebih, apa ke, yang normal kembali ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat menikmati.